Intro Rangkaian peringatan Hari Besar Nasional HOT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 yang dilakukan oleh Desa Gras Kejumatan Gras Kabupaten Kediri juga diisi dengan kegiatan pameran UMKM. Dipusatkan di lapangan Desa Gras, pameran UMKM yang digelar dalam rangka menyumarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini digelar selama 3 hari, yakni tanggal 24 hingga 26 Agustus 2018. Ada pun tujuan dari diselenggarakannya pameran UMKM Desa Gras ini, salah satunya adalah sebagai media untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga sebagai media promosi Desa Gras sekaligus memberikan hiburan pada masyarakat. Karena sebagai hiburan, adanya pameran UMKM Desa Gras dalam rangka HOT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 ini mampu menarik perhatian ribuan masyarakat tidak hanya dari Desa Gras itu sendiri, namun juga dari desa-desa di sekitarnya. Pembukaan pameran UMKM Desa Gras ini diawali dengan penampilan tari tradisional. Adanya tari tradisional menjadikan bukti bahwa masyarakat Desa Gras terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan budaya asli Indonesia. Pameran UMKM Desa Gras dalam rangka memeriahkan HOT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 pun dibuka secara langsung oleh Kepala Desa Gras Bambang Sarwo Sembodo yang secara simbolis ditandai dengan pengguntingan pita. Kepala Desa Gras mengatakan selain pameran UMKM, rangkaian PHBN Desa Gras Kejamatan Gras juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti lomba-lomba di bidang olahraga, kirap budaya, hingga pentas seni. Untuk di Desa Gras ini kegiatannya banyak sekali. Jadi di sini ada perlombaan baik bola voli, ada kemarin kirap UMKM dan budaya, dan juga di sini ada menampilkan kemarin pentas seni atau mungkin yang biasa disebut basar mas. Basar di sini ada menunjukkan produk UMKM dan juga kesenian yang ada di Keras. Usai dibuka secara resmi, selanjutnya Kepala Desa Gras bersama rombongan meninjau stand-stand yang mengikuti pameran UMKM. Pameran UMKM yang rutin digelar setiap tahunnya ini selain untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, juga untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Selain event tahunan, pameran UMKM ini pun merupakan event wisata. Dipastikan banyak pengunjung, karena event ini ditunggu-tunggu masyarakat. Bukan warga desa Keras saja, tapi juga warga desa sekitar. Di samping itu, pameran UMKM ini juga merupakan wujud dari ekonomi kreatif, seperti yang selama ini digaungkan pemerintah Desa Gras. Dengan tidak meninggalkan konsep ekonomi kerakyatan, pola pembangunan ekonomi Desa Gras diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi yang berbasis pada sumber daya dan kreativitas manusia. Berbagai produk unggulan desa keras kecematan keras ditunjukkan pada bazar yang dikemas dalam acara bertajuk pameran UMKM. Mulai dari produk makanan, minuman, kerajinan, hingga hasil bumi. Semuanya ada di sini. Melalui pameran UMKM diharapkan mampu menubuhkan semangat ekonomi kreatif yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga diharapkan agar produk-produk unggulan desa keras dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Tak hanya pameran UMKM, semara kerangkaian PHBN HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 desa keras kecematan keras juga dimeriahkan dengan pentas seni. Mulai dari orang tua hingga anak-anak, semuanya tumpah ruah menyaksikan gelaran pentas seni desa keras kecematan keras Kabupaten Kediri dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Pertama-tama, kakak saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya guna terselenggaranya atas acara ini saya ucapkan kepada desa karena sumbasinya pendanaan desa untuk acara ini dan kepada para donatur-donatur di desa keras kami ucapkan beribu-ribu terima kasih sehingga acara PHBN ini tersenggelar, tersenggelar, terselenggara dengan baik dan benar. Hal senada, yaitu ucapan terima kasih juga tak lupa disampaikan oleh kepala desa keras Bambang Sarwo Sembodoh. Terlebih dulu, saya ucapkan terima kasih kepada warga desa keras yang saya cintai yang mana acara Agustusan atau hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 ini meriah di desa keras meriahnya tanpa ada pancendingan tidak bisa sebab dari pancendingan sangat bagus sekali saya mohon maaf apabila ada pelayanan di desa keras yang kurang meyakinkan atau mungkin kurang mempuaskan monggol, saya tunggu kritik saran dari pancendingan untuk keras lebih baik mungkin itu dari saya terima kasih apabila ada salah kata atau titik laku yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir salam Wassalamualaikum Wr Wb Seperti inilah berlangsungnya Penta Seni dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 desa keras kecematan keras Kabupaten Kediri Berbagai penampilan pun ada mulai dari tari tradisional hingga hiburan musik dangdun Suasana penuh bahagia tampak pada kegiatan Penta Seni kali ini Terbukti seluruh penonton bahkan hingga panitia turut berjoget ria mengikuti alunan musik yang dibawakan Seakan terhipnotis dengan penampilan para pengisi acara di atas panggung Sampai-sampai para penonton kompak berjoget dengan gerakan yang sama Tentu saja ini juga merupakan bukti bahwa warga desa keras begitu tertib dan cinta damai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pameran UMKM dan Penta Seni dalam rangka peringatan HOT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Desa Keras Kecematan Keras ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba-lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya Dengan adanya kirap UMKM dan hasil bumi kami berharap nantinya UMKM lebih maju dan juga hasil bumi lebih meningkat lagi dan juga agar nantinya bisa dikenal oleh desa lain atau mungkin di wilayah-wilayah lain di Indonesia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terima kasih saya ucapkan untuk warga desa keras saya mengucapkan terima kasih untuk panitia-panitia saya saya ucapkan terima kasih untuk perangkat desa saya disini saya hadirkan semua untuk panjenengan semua terima kasih hari ini hari ketiga kita basar dan hari ini juga saya akan menutup pekan basar kita sekaligus juga disini acara Agustusan Desa Keras resmi saya tutup terima kasih akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati